Intro Berbeda dengan Nasdom, duet Gangjar Pranowo dan Anis Baswedan tak disambut baik oleh Partai Demokrat Andi Arief, Ketua Bapilo Demokrat, sampai menyinggung adanya Partai Pengkhianat Koalisi Ia pun mengultimatum Anis untuk segera menentukan bakal cawapres pendampingnya Hal itu disambutkan oleh Andi Arief melalui akun ex-pribadinya pada selasa 22 Agustus 2023 Dalam unggahan itu, ia memperingatkan Anis untuk segera menentukan bakal cawapres demi menaikkan elektabilitasnya Selain itu, Andi juga mengingatkan Nasdom untuk lebih bijak terkait dengan adanya isu wacana duet itu Lebih lanjut, ia meminta Anis untuk memperlakukan tiga partai koalisi perubahan secara adil tanpa ada yang diistimewakan Melalui unggahan lainnya, Andi pun seperti menunjukkan keretakan di koalisi perubahan Ia meluding adanya Partai Pengkhianat Koalisi yang mengarah ke Nasdom Sebab ia menegaskan partainya solid dengan PKS Diketahui bahwa Demokrat sudah sejak lama menginginkan agar Anis Baswedan mengumumkan bakal cawapresnya Alasan Demokrat begitu kekah agar Anis melakukan hal itu untuk menaikkan elektabilitasnya Sebab diketahui hingga kini, elektabilitas Anis menempati posisi terendah diberbagi survei Demikian informasi kali ini, saya Alexa Dea mewakili rabat kerja yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!